Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isim yang mu'rab dan juga isim-isim yang mabni mu'rab yang keadaan akhirnya berubah yang mabni yang tidak berubah beliau mulai menjelaskan fi'il-fi'il yang mabni dan fi'il-fi'il yang mu'rab asal dari fi'il adalah mabni yang mabni dari fi'il-fi'il itu ada dua jenis al-awwal matafaka ala bina'in jenis yang pertama yang disepakati dia itu mabni wahuwal mabni kenapa sekretarinya copy paste-nya selalu salah terus jelas gak manis kalau salah lebih dari lima kali benda yang sama tapi memang dicetakan yang baru sudah dirubah sayangnya datangnya terlambat cetakan barunya terlambat ke kitanya wahuwa mabni yun ala lofat hi'il-fi'il secara lofatnya ini jenis pertama secara lofatnya dia mabni ala lofat ka'barobah masuk di dalamnya adalah ya yaitu fa'ilnya berupa alif tasniyah pelakunya dua yang kedua dua tapi masih jenis yang pertama yaitu apa secara perkiraan dia mabni ala lofat cuma perkiraan karena zohirnya tidak nampak ka'roma ya roma melempar menembak ini zohirnya tidak nampak fathah di bagian akhir namun diperkirakan ada di atas alif layinah itu wahu fahuwa mabni yun ala lofat hi'il muqaddar maka roma demikian pulau jaro misalkan roko ini juga mabni ala lofat hi'il fatah yang diperkirakan ada ala lofat di atas alif alif layinah wahadahu wal aslubih inilah asal pada fi'il ma'li yaitu mabni ala lofat wapatiak ruju anhu ila lofat terkadang dia keluar dari mabni ala lofat menuju kepada mabni ala lofat wadhalika matata sholat bihi wawul jama'ah itu terjadi bila mana dia bersambung dengan wawul jama'ah wawul jama'ah bersambung dengannya nahwu norobu ya ada wawul jama'ah maka huruf terakhir dari fi'il ma'li akhirnya itu harokatnya disesuaikan dengan wahu temannya wahu adalah domah maka jadi dorobu tak mungkin dorobau maksud apa dorobu wal dhohiru ibaratih dhohir dari ungkapan si penulis anna dhommah bina bahwasannya domah ini sebagai bentuk bina wakil abban lilmunasabah ada yang mengatakan bahwasannya domah pada dorobu ini demi kesesuaian demi kesesuaian wabina'uhu alal fathil muqaddar berarti apa mabini alal fathil muqaddar ini pendapat yang lain tak masalah kalau secara dohir apa sebagaimana itu yang dirajahkan oleh ibnu ajurum dorobu kita katakan apa fi'il ma'lin mabini alabdom dohirnya jelas sudah tak perlu kita pening mabini alabdom kenapa li'ti solihi biwawil jama'ah sebagian ahli i'roh mengatakan tidak mereka mengatakan tetap yang namanya fi'il ma'lin mabini alal fathil terus gimana ini dorobu mereka mengirap dorobu fi'il ma'lin mabini alal fathil muqaddar mana amin dhu huriha apa itu yaitu istigholil ma'al biharokatin munasibatin lilwawi wahuwa al-dhammah ini juga bukan pendapat yang lemah tapi ya pak terlalu di apa istilahnya terlalu berpanjang-panjang bukankah pendapatnya ini bagus juga dari sisi ya pak sebagaimana tadkala kita mengatakan semula pak mabini ala sukun tapi tadkala bertemu dua tanwin ya itu apa ya bertemunya dua sukun menyebabkan dia jadi kasro asalnya adalah sukun nah demikian pula yang ini kata mereka asalnya mabini alal fathah dorobah tetapi kenapa jadi dorobah mereka mengatakan dia tetap mabini alal fathah tapi mana amin duhuriyah istigholul ma'al tempatnya yaitu hurubahnya dorobah itu dia sibuk dengan apa harokat yang sesuai dengan wawu yaitu domah ini pendapat yang kuat namun terlalu panjang mana yang kita pilih kita pilih pendapat ibnu ajurum dan pendapat ro'a ini senang lebih mudah yaitu apa itu lebih mudah daripada kita mengatakan mabini alal fathil muqaddar langsung aja mabini alal dohibnya jelas mabini alal selesai tidak perlu pening-pening dan jauh-jauh mengikrobnya tapi barang siapa memilih mabini alal fathil muqaddar dan seterusnya tak masalah insyaallah tidak sampai dosa ini bukan masalah dosa yang penting tetap bapak fi'lon madin mabini semuanya sepakat ini mabini khilafnya adalah mabini alal doh atau mabini alal fathil pada dorobu tak masalah kemudian yang berikutnya aw'ilas sukun atau terkadang fi'l madinya berubah semula mabini alal fathah alal fathah menuju apa mabini alas sukun bila itu terjadi matata sholabi hirbami rurafin mutaharik apabila dia bersambung atau kalau terjemahan yang mulai terleks bersambung dengannya domir rohba yang mutaharik nah asalnya kan dorobat orang-orang tak suka terjadinya apa harokat yang yang harokat hidup semuanya empat yaitu dorobat tak sesuai tak suka ini menyusahkan dorobat dorobat tak sesuai berarti apa baknya disukur dorobat itu semula dorobat mabini ala lopat tak kala berjumpa dengan itu dia berubah jadi apa mabini alas sukun dorobat itu kita selisit tak taknya boleh dorobat dorobati dorobata tak masalah baknya tetap disukur dorobat wah dorobat wah dorobat wah dorobat kami memukul dorobat mereka para wanita itu memukul wah sukunuhu binat baik yaitu apa mabini alas sukun kita katakan dorobat kita katakan apa fe'lon mabin mabini alas sukun walaupun asalnya mabini ala lopat tapi sekarang mabini alas sukun kenapa liti soli hibi domi hiraf in mutaharik atau liti soli hibi tak tadi itu tak mutaharik dorobat ini pendapat yang paling mudah dohitnya jelas mabini alas sukun dorobat akal syari mabini alas sukun dia ini hiraf yang paling mudah ada sebagian ahli hiraf memilih pendapat lain wakil ada yang mengatakan aridun yaitu sukunnya ini sekedar sesuatu yang datang namun tidak kekal ini dikatakan arid sesuatu yang tidak kekal suatu saat dia akan hilang lagi yang mewajibkan munculnya sukun kata pendapat kedua adalah tidak disukainya susul-menyusulnya empat harokat atau empat huruf yang berharokat harokat apa itu domar atau fathah atau kasroh itu kan asalnya apa dorobat berjumpa dengan tu jadinya dorobatua ini orang Arab membenci itu dan kita pun merasa tidak sedap dorobatu dan memang tidak ada buktinya dalam Quran dalam hadis tak ada kalimat macam itu yang ada adalah selalu apa huruf terakhirnya disukun apabila jumpa dengan domir rofak mutah harik berarti tak kalah ada kebencian terhadap harokat yang susul-menyusul tadi maka harokat yang ketiga dirubah jadi sukun jadi sukunnya ini bukan mabni bukan sebagai binah namun sekedar suatu sifat yang suatu saat akan hilang lagi menurut pendapat kedua namun panjang sekali yang paling mudah kita ikuti pendapat ibnu ajurum atau pendapat ru'aini disini yaitu jadi sukun sebagai binah selesai tak perlu pening tak perlu dikatakan apa aritlah atau apa tak perlu kita pening kenapa pembahasannya panjang ya karena ini bukan lagi membahas ini sudah mutam mimah jadi dilengkapi sedikit dilengkapi dengan ada pendapat lain kita pahami sudut pandangnya lalu kita jalan lagi tidak di kejar-kejar terlalu mendalam yaitu di dalam empat harokat empat huruf yang berharokat tadi bagikan satu kata ini kan jadi bagikan satu kata kalau kita biarkan dorobatu ini sebuah ini satu kata padahal dia lakikannya dua kata yaitu ada fi'il dan ada isin wa'alaihi berdasarkan pendapat kedua fabina'uhu alal fathir muqaddar pendapat kedua kita tanya berarti mabini ala apa tetap alal fatah kata dia tapi fatahnya muqaddar mana yang kita pilih pendapat pertama lebih mudah mabini ala sukun selesai dohirnya memang sukun-sukun tak perlu kita berpanjang-panjang seperti itu tapi barang siapa memilih dia tetap mabini alal fatah tapi fatahnya muqaddar digantikan oleh apa sukun tak apa tidak masalah tidak sampai dosa sekedar sekedar apa masalah ikhrop ikhrop yang seperti ini mana amin dhul hurif yang menghalangi munculnya fatah pada dorobatu kata pendapat kedua istiwalul mahal sibuknya tempat yaitu baknya itu sibuk dengan apa diharokati rof il karohatil madkur dengan harokat yang menghilangkan kebencian yang disebutkan tadi kan ikhropnya jadi panjang dan susah gimana pula menerjemahkan menghilangkan rofah artinya menghilangkan menghilangkan dibencinya sesuatu yang disebut susahnya kita menyebutkan kalimat seperti ini pun malah susah apa sih yang dibenci tadi itu munculnya empat huruf yang harokatnya yang semuanya berharokat dorobatu ini terlalu panjang kita pakai pendapat pertama itu lebih mudah selesai tak perlu susah payah menghapal yang lain yang panjang-panjang siapa ini ru'a ini iya ru'a ini mengikat domirnya itu domir untuk rofah jadi memang dorobetu dorobeti dorobeta ini kan semuanya marfok karena apa marfok yaitu fimahali rof'in karena fa'il dorobetu saya seorang lelaki sudah memukul dorobeta anda seorang lelaki sudah memukul dorobeti anda seorang wanita sudah memukul jadi betul-betul mereka posisinya adalah posisi rofah sebagai fa'il baik ini lah yang dimaksudkan wabikaunihi mutaharik bagusnya apa mutaharikan bikaunihi mutaharikan berharokat berarti apa liikhroji domirin nasob untuk mengeluarkan domir nasob contohnya apa ka dorobaka tak boleh kita membaca dorobeka tapi dorobaka ka disini jelas apa dia nasob karena apa artinya orang itu memukulmu baik bukan dorobeta kalau dorobeta anda sudah memukul tapi dorobaka dia sudah memukul anda jadi ka disini huruf kaf disini apa domir nasob bukan domir rofah maka apabila yang muncul adalah domir nasob boleh baknya itu di fathah seperti biasa fiilnya itu mabni alal fathah seperti biasa dan juga keluar dari pembahasan ini apa wal domir rof in wal domir rof as sakin ghoir il wawi wal alif dan domir rof yang dia itu berupa disukun selain wawu dan alif ka mana ini dorobu ini selain wawu justru kalau wawu malah disukun kita coba kita nanti periksa huir ini perlu muncul tidak justru tak perlu dimunculkan huir wal domir rof as sakin ka al wawi wal alif harusnya gitu ya tidak ada lapan huir seperti apa wawu dan alif dorobu maksudnya bagaimana yaitu walaupun wawu disini adalah sebagai fa'ir namun masalahnya dia sukun ya wawunya kan disukun dorobu wawunya disukun demikian pula dorobah alifnya disukun nah takkala fa'irnya itu domirnya itu disukun maka huruf ketiga dari fi'il madhi tadi dorobah tetap dia tetap dia bagaimana kalau dorobah kita katakan apa dia boleh jadi mabini ala adham seperti yang kita rojihkan atau mabini ala lukot menurut pendapat kedua tapi yang pasti huruf ketiga itu memang dia tidak disukun jadi dia hanya mengalami mabini ala sukun apabila berjumpa dengan domir rofak mutaharik bukan domir rofak yang sakin yang disukun kama takot dan sebagaimana telah berlalu ilahuna wa allahu a'lam ya betul nanti kalau jumpa orang-orang dari pondok yang biasa belajar alfiah kita tidak terlalu ketakutan kami juga belajar bukan hanya engkau yang belajar kita sudah paham posisinya